Yang sampai saat ini belum berakhir, bahkan sesuai dengan data, pada tanggal 20 Desember 2021 masih terdapat sebanyak 493 orang yang dalam perawatan. Maka kemudian tugas-tugas COVID-19 mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Kepala OPD, ditujukan kepada PANEWU, kepada LURAH, dan juga seluruh pengelola obyek wisata. Bahkan melalui surat edaran itu ada beberapa hal yang disampaikan khususnya terkait dengan kebijakan selama Natal dan Tahun Baru. Yang pertama, bahwa pemerintah Kabupaten Bantul melarang kepada semua kelompok masyarakat untuk mengadakan perayaan Natal dan Tahun Baru terhitung sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2021. 8 Januari 2021. Kemudian kita juga melarang kepada gugus tugas di semua tingkatan, baik Kabupaten, PANEWU, maupun pelurahan, tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan rekomendasi apabila warga masyarakat berkeinginan untuk menyelenggarakan kegiatan perayaan. Kemudian yang berikutnya, perlu kami informasikan bahwa obyek wisata yang ada di Kabupaten Bantul, baik yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten, oleh pemerintah desa, maupun kelompok masyarakat, operasionalnya dibatasi, yakni mulai jam 5 pagi sampai dan 18 atau jam 6 sore. Kemudian bagi pelaku perjalanan yang akan melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Bantul, harus disertai dengan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan dari hasil rapid atau rapid antigan maupun PCR swab. Nah, kemudian yang berikutnya, di dalam surat edaran itu juga kita sampaikan bahwa pada saat kita akan menyelenggarakan pemilihan lurah desa pada tanggal 27 Desember 2020 harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Dan yang terakhir, kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap menjaga kesehatannya melalui pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat, paling tidak melaksanakan kegiatan secara rutin, cuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker dan menghindari kerumunan, serta bersama-sama menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bervisi, sehingga warga masyarakat tetap dalam kondisi sehat, sehingga perkembangan COVID-19 di Kabupaten Bantul dapat bersama-sama kita kendalikan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan.